Intro Hai Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di channel aku Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya Oke seperti biasa di video kali ini Aku mau berbagi sedikit tips sederhana Buat teman-teman semua Dan semoga video ini selalu bermanfaat Dan juga selalu memberikan motivasi terbaru Buat teman-teman semua Nah pada video kali ini aku mau berbagi Tips sederhana yaitu Cara untuk membersihkan noda Ataupun Krak yang menempel pada Pintu WC ya teman-teman Seperti pada pintu WC disini ya teman-teman Ini ada noda-noda hitam Atau bisa dibilang jamur gitu ya teman-teman Yang menempel pada pintu WC ini Nah disini saya menggunakan Bahan atau alat Ya teman-teman disini kita bisa sediakan Wadah kecil ataupun Wadah yang tentunya Enggak dipakai ya teman-teman Ini soalnya Wadah ini akan kita pakai Buat Mencampurkan bahan Soklin pemutih ya teman-teman Dan disini saya memakai Dua sase soklin pemutih ya teman-teman Ini kita bisa tuangkan ke dalam Wadah yang sudah kita sediakan Dan disini juga bisa ditambahkan Dengan sabun cuci piring ya teman-teman Ini bisa merek apa saja Ini sekitar Dua atau tiga tetes Jadi Ini sebagai bahan tambahan aja ya teman-teman Dan setelah itu Bisa kita aduk dengan menggunakan Kuas ya ini Kuas ini nanti akan kita pakai Buat mengoles Soklin pemutih ini Kedalam Pintu WC yang kotor ya teman-teman Nah disini saya sudah mulai Untuk langkah pertamanya Bisa kita Oles-oleskan Soklin pemutih tadi ya teman-teman Campurannya dengan sunlight Ini kita oleskan secara merata Ke bagian yang memang Ada noda hitam Ataupun kerak ya teman-teman Kalau untuk pintu WC disini Memang gak terlalu banyak ya teman-teman Jadi cuma noda-noda Biasa gitu ya teman-teman Tapi sebelumnya sudah pernah Saya bersihkan Dan memang ini Perlu dengan Bahan yang cukup juga Gitu ya teman-teman Makanya disini saya Mencoba untuk menggunakan Pemutih pakaian Untuk mencoba Membersihkan Noda hitam yang menempel Pada Dinding pintu WC ini Apalagi kalau di bagian bawah Nah ini ya teman-teman Ini karena memang sering terkena Cipratan air Terus Gak Langsung kita bersihkan Nanti bisa menjadi Kerak Ataupun noda-noda Yang memang agak susah Untuk dibersihkan Nah disini kan Sudah kelihatan ya teman-teman Noda hitam Yang menempel Di bawah Pintu WC ini Terus Di sisi-sisinya Ini juga ya teman-teman Ini karena memang Di bagian bawah ini Rawang terkena noda Ataupun jamur ya teman-teman Jadi akibatnya Bisa Membuat pintu WC kita Jadi Kelihatan kotor gitu ya teman-teman Nah ini juga di Bagian batangnya teman-teman Ataupun di bagian kusen WC ini Ini udah hitam banget ya teman-teman Jadi disini juga Saya bisa mengoleskan Pemutih pakaian Nah kalau bagian yang ini Dioleskan Sama kotor juga Udah bersih ya teman-teman Nah tips atau cara ini Juga bisa teman-teman gunakan Untuk Teman-teman yang punya Masalah pada pintu WC Seperti Noda mulai menguning gitu ya teman-teman Kan suka ada ya Kalau kelamaan Nggak dibersihkan Jadi Pintu WC nya ini Jadi kuning gitu ya teman-teman Warnanya Ini bisa teman-teman Gunakan Tips ini ya Jadi Bukan cuma pada noda Ataupun noda hitam gitu ya teman-teman Ini bisa juga digunakan Untuk krak yang lumayan membandel Dan disini juga Sudah mulai menggosok-gosok Dan menggunakan Spon skawat ya teman-teman Ini digosoknya pelan-pelan aja Takut nanti Mengikis Pintu WC Dan menyebabkan goresan yang Lumayan dalam Jadi bisa digosok pelan saja Ini menggunakan Spon skawat Lumayan untuk Membersihkan Ataupun Merontokkan Yang Noda yang menempelnya Ini ya teman-teman Ini kalau bagian atasnya Sih nggak kotor amat ya teman-teman Cuma ini bagian bawah Semegian tengahnya itu Banyak noda-noda hitam Nah ini setelah tadi Saya gosok-gosok Ternyata Nodanya udah Mulai luntur ya teman-teman Nah ini yang kuning-kuning ini Noda yang Udah dapet Udah saya gosok tadi Ini terus dioles-oles saja ya teman-teman Kalau memang Masih ada noda hitam Ataupun jamur yang Masih menempel Di pintu WC ini Jadi saya juga ini Mengoles-ngoles Sampai ke gagang pintunya ya teman-teman Karena memang Ini memang Nggak di kamera Nggak terlalu jelas ya teman-teman Karena faktor cahaya gitu ya Jadi Nggak terlalu jelas Jadi ini Nggak cuma bisa digunakan Buat jenis pintu WC model PPC ya teman-teman Atau yang dari plastik Tapi ini bisa juga Teman-teman gunakan Pada jenis pintu WC model yang dari Sengkaya gitu kan ada ya teman-teman Disini sudah dapat dibedakan Yang udah mulai Nodanya itu udah mulai luntur ya teman-teman Atau udah bisa dibersihkan dengan Spon sekawat tadi Jadi Pintu WC ini lebih halus ya teman-teman Beda dengan Noda ataupun krak yang Belum dibersihkan ya Jadi kasar-kasar gitu ya teman-teman Jadi Udah dapat kita bedakan ya Hasilnya Jadi lebih halus gitu Kalau udah dibersihkan Nah ini udah bersih ya teman-teman Jadi krak Yang tadi Menempel ataupun nodanya itu Udah Saya gosok-gosok Dan ini saya siram Dengan menggunakan air Jadi lebih halus gitu ya teman-teman Pintu WC nya Jadi Berbeda dengan sebelumnya Kan kesar-kasar gitu ya Tapi sekarang Lundunilah Udah Bersih juga ya Pintu WC nya Kelihatan juga warnanya udah cerah gitu ya teman-teman Nah inilah Pintu WC Yang udah selesai Saya bersihkan tadi ya teman-teman Jadi warnanya juga Kelihatan lebih cerah gitu ya teman-teman Nah tadi Sebelum dibersihkan Kan di sisi-sisinya itu Banyak noda hitam ya teman-teman Ataupun Bisa disebut juga dengan jamur gitu Sekarang udah bersih ya teman-teman Jadi Lebih Enak gitu ya juga Dilihatnya ya teman-teman Kalau bersih Nah disini juga tadi kan Ada Kotor-kotor gitu ya teman-teman Sekarang belilah Udah bersih Dan tentunya Cukup mudah juga ya teman-teman Cara membersihkan Pintu WC yang berkerak Ataupun berjamur ini Dan bahan yang digunakan Juga cukup Terjangkau Dan bisa dibeli Di toko-toko terdekat Dan Tentunya dengan harga yang murah juga ya teman-teman Oke buat teman-teman semua Mudah-mudahan Video ini selalu bermanfaat Dan juga selalu bisa membantu Teman-teman semua Dan dengan Sudah menonton video ini Semoga menjadi motivasi terbaru Buat teman-teman semua Dan tentunya juga Makasih buat teman-teman Yang udah nonton video aku sampai habis Dan Buat teman-teman yang belum bergabung Bisa klik subscribe-nya ya Dan tekan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman bisa dapat Notifikasi terbaru dari aku Oke cukup disini Aktifitasku kali ini ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman gak bosan Untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku Dan tentunya Mudah-mudahan kita semua Sudah memiliki keadaan sehat Dan Dipanjangkan umur Dan dimudahkan juga Rezeki kita Dan sudah berikan kesehatan Selamatkan dimanapun kita berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh